Sebuah rumah di Komplek Perumahan Pondok Indah, Kelurahan Kecamatan Purworejo terbakar. Dalam peristiwa itu, mobil dan dua buah sepeda motor ludes dilalap api. Dari informasi yang didapat, kebakaran itu terjadi pada Jumat, 4 Agustus 2023, sekitar pukul 23.40. Kobaran si jago merah itu membakar ruangan yang berada di lantai dua. Sang pemilik rumah, Irmi Widiat Moko, dan istrinya, juga mengalami luka bakar akibat peristiwa tersebut. Widiat Moko mengalami luka bakar di bagian punggung, sementara istrinya luka ringan di tangannya. Penghuninya tiga orang, anaknya selamat, bapak dan ibunya mengalami luka ringan dan langsung ditangani tim medis ambulan, terang kepala Satkorlak BPBD Kota Pasuruan, Samsul. Selamat semuanya. Tidak, ada penghuninya. Pas pesisi dirumah, Pak, ya? Iya, ada tiga penghuni ya, yang dirumah itu. Oh, dirumah itu. Tapi selamat semua, Pak, ya, tadi? Selamat semua, bisa keluar mereka. Rumah yang hangus, rumah sama apa aja, Pak? Rumah ada sepertinya satu mobil yang tidak sempat dikeluarkan ya. Informasi dibuat rumah sandal. Nanti penghuni rumah biasanya terlewat tidur. Terlewat tidur. Ini sementara itu? Iya, siap. Nanti penghuni rumahnya terlewat tidur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.